Kenapa? Karena Nabi jelaskan pada saat tersebut setelah asar maupun setelah subuh Orang-orang penyembah matahari mereka sedang beribadah Begitu waktu asar mereka siap-siap untuk beribadah Begitu matahari tenggelam mereka sujud Sejak pada asar mereka sudah persiapan Demikian juga setelah subuh mereka persiapan Mungkin berzikir-zikir, zikir petang ya atau zikir pagi Ala syirik ya dengan model kesirikan Menanti matahari muncul Begitu matahari muncul mereka sujud kepada matahari Nah Nabi melarang kita untuk sholat setelah asar dan setelah subuh Padahal kita tahu seorang muslim yang sholat setelah asar dan setelah subuh Tidak terbetik dalam hatinya untuk menyembah matahari Tidak terbetik hatinya Namun tetap Nabi larang Tetap Nabi larang ya Kenapa? Karena Nabi ingin benar-benar tawhid terpisah daripada syirik Bahkan tasyabu dalam waktu pun Nabi tidak suka Kalau bisa terpisah-terpisah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!